Halo semuanya, kembali dengan gue Alvin dari Satria dan di video kali ini kita bakal ngoding bareng nah jadi, kalau misalkan kalian ngikutin serinya dari awal, kita tuh pertama-tama kita udah buat sebuah desain kayak gini kita buatnya di Figma kalau misalkan kalian belum buat, silahkan tonton dulu video sebelumnya cari aja yang tutorial membuat apa itu, gue lupa lagi ya, pokoknya linknya ada di deskripsi dan sekarang kita bakal mengexportnya ke HTML dan juga CSS nah nanti rencana di next video kita bakal membuatnya responsif dan juga lebih interaktif lagi pake javascript nah jadi disini kita, ya yang santai-santai aja ngodingnya pake HTML dan CSS ya untuk mengikuti video ini gampang aja sih kalian tinggal bisa HTML dan CSS, basicnya aja gak usah expert-expert amat kalian juga pasti bakal lancar ngikutin ini oke, nah jadi teknologi yang bakal dipake disini adalah kita bakal pake yang namanya CSS Flex dan juga Grid oke, sip langsung aja kita masuk ke text editornya nah yang pertama kita buat dulu folder, ya terserah ya nama foldernya apa kalau disini gue udah buat namanya part 1 karena nanti rencananya part 2 tuh bakal pakai javascript oke, setelah kalian buat foldernya kita buat filenya dulu seperti ya, dasar aja lah index.html terus kita bikin foldernya dulu research search nah ini biasakan ya kalau misalkan mau ngoding itu siap-siapin dulu foldernya biar enggak kesulitan misalnya ini CSS-nya research buat folder ini image oke, sip kita ke index.html lalu kita buat HTML dasar aja HTML5 lalu untuk titelnya kita ganti menjadi creative dot li gitu ya akan nama nama projectnya itu ya oke, sip lalu kita bikin dulu kita lihat dulu sini ke desainnya nah yang pertama kita harus buat dulu container ya karena ini enggak pojok-pojokan gini ini ada container-nya disini ya nah jadi cara membuat container-nya itu ya kita tinggal bikin div aja yang class-nya container sebenarnya terserah kalian ya ini ya gue ya pengen biar kece aja gitu namanya container terus yaudah kalau gak salah ini width-nya tuh 1140 pixel oke, gini caranya oh iya kita link dulu maaf ada gak jelas nih kita link dulu ke resource CSS belum buat folder CSS-nya kita buat dulu folder CSS-nya style.css kita connectin dulu style.css oke sekarang ini udah tersambung kita buat dulu konfigurasi dasar ya ya konfigurasi sebenarnya ini buat ngilangin-ngilangin beberapa hal yang tidak kita inginkan saat meng-coding oke yang pertama itu padding-nya kita nolin padding-nya kita nol ini tuh kadang ada beberapa beberapa elemen yang punya padding dan margin tersendiri ya kita gak mau itu kita pengen kasih manual jadi dibuat aja nol dan juga font family-nya itu kita pake monserrat karena ini laptop gue baru install ulang jadi gue gak punya kita ambil dulu ke google font font google.com nah cari aja kesini ya kalau misalkan kalian udah punya font monserrat ya tinggal panggil aja oke kita cari monserrat oke ini pake style apa aja nih ini bold ya bold regular sama medium paling gak ya kan ya bold regular menang regular medium sama bold bold yang biasa ini oke kita embed kita embed feed lalu nih yang pake pake yang import terus kita copyin aja ini ctrl c masuk ke codingan nah sip ya sekarang kita konfigurasi yang kontenernya dulu oke kontenernya itu punya width sebesar 140 pixel dan juga kita kasih margin kiri kanannya auto atas bawahnya 0 oke masih basic ya ini kita nah kita pake yang namanya extension live live server ya biar nanti kita biar bisa langsung lihat di browser tanpa harus repress repress lagi gak nanti tinggal cari aja ke extension terus cari live love deh live server nah ini ya yang ini ya biar ya easy aja gitu ya ini masih kosong ya ya iyalah belum beli siapa-apa oke terus sekarang kita lanjut kita lanjut kita bakal bikin nav ya nah kita pake sebuah tag yang bawaan nav terus disini ada kita liat dulu disini ada nav nav brand nav links jadi kita buat dua section yang nama pertama yang nama anjir nah yang pertama itu nav brand terus yang kedua itu nav links oh bukan nav link nav items deh ini nama-nama kelasnya bootstrap banget ya soalnya ya gue dulu pengguna bootstrap jadi gue nyontek-nyontek itulah oke sip kebis itu kita buat ul yang di dalamnya ada li yang di dalamnya ada a hrefnya kita kasih pagar biar gak kemana-mana terus kita kasih class classnya itu kita kasih nama nav link dan si ul nya kita kasih nama class classnya bukan nama class class anjir classnya kita kasih nama nav link pakai S karena ini memuat banyak link-link ya oke kita buat ini yang pertama home kita copy segitu terus tekan alt shift bareng terus arah panah bawah damn 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 ini otomatis ya biar gak usah susah-susah ctrl c ctrl v lah home about ini our teams ini contact lalu ini namanya fuck oke kita refresh gak usah di refresh ya maaf oke ini udah aux tapi ya masih butut banget gak ada css nya sekarang kita kasih setelah nav items nya kita kasih nav eh gak usah nav deh kita kasih button btn ala btn secondary ini nama-nama kelasnya bootstrap banget oke sekarang kita kasih register now ya tulisan register register now oke kita lihat ya ini masih sangat jelek oh ya ini jangan div ya ini button ya sorry oke kita lihat nah ada aux oke terus setelah konternya dikonfigurasi sekarang kita bakal bikin ini ya satu-satu ya yang pertama nav nya dulu nav nya kita kasih display nya flex lalu kasih justify content space between jadi biar si content nya itu saling pojok ke pojok gitu ya jadi penuh kita lihat oh ya ini nah ini kan brand nya disini ini nav items nya pada disini oke lalu setelah itu apalagi oh ya kita kasih height sekitaran 76px aja lalu kita kasih align item center jadi biar dia tuh ketengah secara vertical nah jadi gini ya sip ini magic banget flexbox ini lalu sekarang kita benerin nav brand nya oke ke style css nav brand kita kasih font 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 size nya itu berapa kalau gak salah 24 ya biasanya sih gue 24 gak kan 24 pixel lalu color nya itu 2727 2323 232323 oke lalu untuk font weight nya 700 kalau gak salah karena ini bold oke nah udah aux ya sip lalu sekarang kita bakal benerin yang si ini si nav links nya pertama kan nav items nya juga kita kasih display flex nav items kasih display flex lalu justify content space between lagi biar ya biar gitulah nah terus kita kasih width width nya itu sekitar berapa persen ya 60% deh coba tuh 60% gimana nih oke ini kayaknya bentar liatnya cukup ya segini ngepas nih oke terus next kita bakal benerin si nav links nya dulu nav links nav links nya kita kasih display nya flex lagi lalu width nya sekitaran 80% 80% dari 60% yang udah diambil dari parent nya gimana nih push nya amat ya udah lah pokoknya ikutin aja terus kasih justify aduh ini kesini kita kasih justify content space around biar dia rata nah aux nih ya kayaknya nih oke terus kita kasih jangan kasih border style nya list style maaf list style nya kita ilangin list style none nah biar hilang kayak gini si titik-titiknya tadi ya oke hmm sepertinya ini kurang besar ya coba 70% nah ini kayaknya maja nah nih aduh oke let's next nah sekarang kita bakal benerin dulu si nafling nya dulu nafling itu yang itunya ya yang ini nah yang kayak gininya jadi kan kita kasih class namanya nafling kita kasih color nya sama 2323 terus tag decoration nya kita ilangin dulu eh tag decoration nya none nah tag decoration nya yang garis bawahnya itu ya jadi sekarang ya default hilang gitu terus font 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 size nya 16 pixel oke kita lihat oh ya udah ya ini 16 kok kayak kecil tapi ini kok gede oke lalu sekarang ini udah oke tinggal nanti benerin yang aktifnya itu ya yang ini kan kalau aktif ada bolt kayak gitu yaudah kita benerin sekarang aktif oke kita kasih disini nafling aktif oke kita kasih font weight nya 600 lalu kasih border bottom 1px solid 1px solid warna apa nih kayaknya warnanya sama kayak yang ini ya copy aja lah yang ini biar gampang di klik kita kasih hashtag kita lihat nah ini kurang gede ya 3px kayaknya ada 3px 8px oke sekarang kita bakal benerin yang ini si register now register now itu namanya btn secondary button btn secondary lalu kita kasih padding dulu ini defaultnya berapa nih klik alt kasih ini atas bawah 12 kiri kanan 22 ya atas bawah 12 kiri kanan 22 pixel terlihat nah ops kita lupa satu hal kayaknya di nafling ini kita juga harus kasih elegan hitam ya center biar dia menengah gini oke selanjutnya kita ini bordernya 1px 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 2px solid kita copy warnanya 2px solid eh malah fff ini ya nah sip kita lihat bam backgroundnya transparan bacol background color transparan terus kasih colornya juga sama kayak ini dan font weightnya tuh 500 kalau gak salah coba hmm oh iya font size nya juga eee lish ini error gini font font size nya 16px oke ini keliatan agak enakan tapi ya memang gini ya oke kita kasih border radius 50% ini kenapa jadi gitu pak oke kita kasih 100px aja biar gak hilang juga gak tau dia lupa lagi kenapa ini jadi begini oke udah mirip ya ada shadow nya gak sini terlihat hmm gak ada ya kayaknya gak ada gak ada shadow nya oke sekarang kita sudah beres bagian nav udah beres nav aja udah lama gini ya oke sekarang kita bakal bikin ke bagian bawahnya kita bakal bikin ini nah seperti yang tadi gue bilang disini kita bakal menggunakan yang namanya CSS Grid nah oke di bawah nav nav oke kita buat section kita kasih ini class home aja lah class home oke nah sekarang kita bakal bikin dua dua ini ya yang pertama ini tag section gitu aja lah dan yang satunya lagi itu adalah jumbotron image nah sekarang kita bakal mulakan yang namanya CSS Grid yang pertama kita section oh salah 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 sama section yang punya class namanya home sekarang kita kasih display nya grid dan grid nya grid template columns nah template columns itu adalah template untuk nentuin kolom nya ya karena kita disini bakal bikin dua kolom nah yang ini mah lebih gede dikit dan yang ini kayak kecil gitu ya main agak agak kecil jadi yang belah sini kita buat 1,5 fr dan yang pinggirnya 1 fr nah oke ini standard nya grid ya terus grid template rows untuk rows nya kita bakal bikin satu baris aja kayak gitu dan ini gak keliatan apa-apa karena kita belum isi konten apa-apa ya yang penting kita sediain dulu kontenernya biar enak gitu oke yang pertama kita bakal bikin text saya gini kita copy dulu aja text nya kita kasih h1 yang punya class lar title gitu lah sip kita lihat udah ada sekarang kita bikin paragraph 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 p kita kasih muted paragraph ah muted aja lah text muted gitu lah ini kalah malah gue main CSS disini muted nah gitu copy in kita lihat udah ada sekarang kita bikin button ini button primary ya primary button namanya apa get started start benar gak sih gini tulisnya start nah gini yang punya class btn primary oke ini masih sangat absurd absurd sekali absurd banget oke yang pertama kita bikin dulu large large title nya dulu kita konfigurasi kita CSS in large title punya font size segimana font size nya 44 pixel lalu untuk color nya 232323 oke udah mirip oke tinggal ini ya lorem ipsum yang kayak gitunya kita buat p yang punya class tag muted oke font size nya 16 pixel color nya kita copy in dari sini oke ini kayaknya kegedean ya ini ganti jadi 1,4 fr bagaimana nah ini udah hapas nya oke lalu kita bikin si ini apa si anu anu apa ini namanya si button primary nya kita buat button yang punya kelas btn btn primary oke lalu kita bakal kasih padding zoom dulu klik text nya klik alt atas bawah 22 kiri kanan 58 padding atas bawah 22 pixel kiri kanan 58 pixel iya kan hmm oke ntar yang betul sip lo untuk background color nya warna itu ya warna biru ya oke lalu kita bakal bikin beradius beradius nya 100 pixel biar kalau tadi gue gak tau kenapa ya pake percent kok malah jadi penyok gitu oke lalu untuk color nya kasih fff warna putih ya fff tuh lalu kita kasih yang namanya border nya non oke lalu font size nya 16 pixel lalu kita kasih font weight nya 600 kegedean 500 oke lalu kita kasih box shadow ya karena ini ada bayang bayangannya gitu terlihat berapa nih oke drop shadow nya oke 0 10 20 0 10 pixel blur nya 20 pixel warnanya apa nih oke kita kasih 0 0 terus ini tahan disini turunin segini coba lihat kayaknya ini kurang kurang kelihatan gitu ya maikin atas sedikit oke gimana oke ini lumayan kelihatan oke sekarang kita rapiin dulu yang ini sebagai mana semestinya kita lihat dulu kesini nah si text section nya itu kita kasih padding ya padding top ya text section path top terlihat dulu ini berapa padding nya ke atas 158 144 an ya soalnya kan kita tadi udah kasih apa namanya height ke si nav nya padding top 144 pixel seginian coba kita lihat nah terus ini jarak kesininya berapa 16 kita kasihin aja padding nya 16 ke bawah oke 16-16 adalah padding 16 yang ini aja kita kasih padding margin lah margin kemudian terus bawahan 16 pixel kiri kanan 0 hmm the aux 40-16 berapa guys 40-16 itu sama dengan 24 bener gak sih ya bener kali ya oke ini kita kasih margin 24 pixel 0 oke nah mirip kan ya mirip lah ya oke sekarang part terakhir aduh yang ini sama yang ini kita export dulu gambar ini export kita masukin ke file yang kita terbuat di data d ngulik part 1 mana aduh ini part 1 resource img text save lalu kita mainin di jumpot run image ini kita panggil image nya search nya research research image image bener kan ini kok gak muncul sebentar research image agai terlihat terlihat ini kok gak muncul itu nya ya bisa suka ada suges gitu research image nah sip terlihat nah udah ada nih tekan layoutnya belum belum gitu ya oke sekarang kita export dulu yang ini oke kita grup main nggak usah kita grup ini bisa pakai div ya cuman nih bakal lama buang-buang itu jadi ya enggak masalah pakai ini juga teksport misalkan dtn-apply oke sip sekarang kita rapiin dulu yang ini harusnya ada di tengah ya Jumbo Tron apa sih namanya Jumbo Tron image image-nya kita ganti oh nggak usah diganti sih ininya aja kasih padding-nya temen-temennya nah kayaknya udah oke kesininya padding atasnya 188 pixel path top path topnya 88 pixel oke kita lihat udah OX terus Udahlah sekarang kita kasih si Jumbo Tron image-nya image-nya kita ganti ini floatnya ke left ya coba ini ngaruh nggak plot nggak ngaruh berarti left left di right sorry sorry harus gini ratenya 0 post up salute waduh oh ya betul-betul-betul bisa pakai ini nah kan ini mojok sini ya ini karena kontainernya kontainernya kontainer kita harus dikasih position relatif karena kalau si apa namanya eh absolute itu bakal rela bakal mentok kalau misalkan kita ada elemen parent elemennya itu relatif gitu ya kalau misalkan nggak ada parent elemen relatif ya pasti bakal mentok ke body oke tinggal satu tahap lagi yaitu yang kedua adalah si bat image-nya itu image-nya kelas play search-nya research-nya 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 image-beten-play terlihat nah ada ya kita panggil udah ubah CSS-nya image-nya image-nya kelas play position-nya absolute terlihat nggak ngaruh lalu kita kasih left-nya aduh-duh ini kenapa jadi gini pak aduh maaf lalu kita kasih left-nya no kayaknya ini harus dikasih eh posisi relatif ya kenapa nggak dari tadi itu aja ya left-nya no kita kasih left-nya negatif 30px coba negatif 60 oke lalu kita kasih bottom-nya no bottom-nya negatif 80px 120 deh hmm dikit lagi 40 ya udah pas ya oke dan ya ini dia hasil codingan kita hari ini yaitu meng-convert sebuah desain Figma ke sebuah HTML dan juga CSS nah tapi ini kita kan belum responsif ya kalau misalkan kita kecilin tuh masih hmm mantap kacakan nah nanti niatnya di video berikutnya kita bakal bikin ini responsif dan juga ada animasi-animasinya gitu ketika di hover kita ke segala macam ini kan masih kayak aduh tuh kaku banget ya masih banyak bug jadi ya kalau misalkan kalian pengen terus belajar lanjut silahkan subscribe channel ini dan juga share juga ke temen-temen kalian sobat tahu bermanfaat ya terima kasih yang udah ngikutin sampai sini nih udah berhampir setengah jam ya pasti kalian pada bete ya udah terima kasih yang udah nonton jangan lupa untuk like comment dan subscribe dan juga bagikan ke temen-temen kalian yang pengen belajar modding jangan lupa follow instagram gue di alvindesain.id ya terima kasih sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati